Selamat datang di channel Diriko Seperti yang kita ketahui bahwa Poco X3 Pro adalah rajanya handphone mendang-mending Sebelum terkena dengan kasus matotnya Apa-apa dimendingin sama Poco X3 Pro ini Dan sekarang sudah muncul IQ Z7 yang katanya juga menjadi handphone yang paling mendang-mending guys Di saat-saat ini Dan saya sangat penasaran banget disini Apakah IQ Z7 ini bisa mengeser tatah Poco X3 Pro sebagai rajanya handphone kau mendang-mending Pertama-tama kita lihat desain dari kedua handphone ini Secara tampa depan keduanya sudah sama-sama mengadopsi punch hole kamera depan di tengah Dan disini kalau saya lihat secara sekilas kurang lebih sama Tapi kalau dilihat lebih detail lagi ternyata untuk frame bezel LCD itu lebih tebel di Poco X3 Pro Lalu secara desain backdoornya disini wah saya sih lebih condong ke IQ Z7 guys ya Poco X3 Pro ya wajar lah kalau secara desain sudah pasti ketinggalan banget Baik dari desain kameranya maupun bodinya Berbicara bodi sudah pasti lebih tipis di IQ Z7 Kalau Poco X3 Pro wah sudah tebel, besar, berat lagi Dan semua sekarang sudah di kalahkan oleh IQ Z7 ini Yang dimana lebih tipis, lebih ringan juga Untuk displaynya keduanya sama-sama menggunakan IPS LCD Dan disini secara ratio lebih tinggi di Poco ya 20 banding 9 Lalu keduanya juga sudah sama-sama support reverser mencapai 120Hz Sama-sama sudah ada HTN, HLG, HDR10 Plus Untuk multi touchnya keduanya sudah sama-sama bisa di 10 jari Jadi sama Lalu untuk touch sampling ratenya disini lebih cakep di Poco X3 Pro ya Kalau IQ itu di 120Hz ini Sedangkan Poco sudah di 240Hz Dan sekarang kita akan compare displaynya Kita akan samakan settingan displaynya Pertama-tama banding kita fullin 100% Untuk color scheme ya Kalau IQ itu di standard default dan ini di tengah Kalau Poco itu di auto recommended Ini di default Untuk menyamakan displaynya kita ke Instagram Dan disini kalau bicara terang ya Lebih terang di IQ Z7 Terangnya itu lebih padat Tapi agak warm guys Kalau Poco X3 Pro itu masih putih banget Disini ketika laser photo sudah pasti lebih mantap di IQ Z7 ya Dia terangnya lebih dapet Warnanya juga lebih keluar guys Kalau di Poco itu warnanya kurang Ini guys ya dari warna hijaunya ini Terangnya jadi kayak kelihatan lebih terang lebih detail di IQ Z7 Warnanya juga lebih vivid Kalau Poco warnanya agak kurang guys Jadi ini kalau buat hasil lihat foto itu lebih mantap di IQ Z7 Begitu juga ketika lihat warna kulit ya Teman-teman lihat saja IQ Z7 bener-bener mantap banget ya warna kulitnya itu Kalau ini kelihatan kayak lebih pucat guys Di IQ di Poco X3 Pro maksudnya Jadi wah ini Lalu disini kita akan coba putar video HDR di Youtube Poco X3 Pro di atas IQ Z7 di bawah ya Warna cukup kelihatan banget Lebih detail lebih berwarna di IQ Z7 guys Jadi kalau posisi begini Lebih mantap di IQ Z7 loh Tuh guys ya Kalau Poco itu warm gitu Makanya langitnya nggak biru Ini kan biru banget Hijau sama-sama sudah hijau banget Cuma langitnya loh Kalau kayak gini ya beda-beda tipis Warna kulit kita coba lihat Lebih terang dan lebih detail dikit di IQ Z7 guys ya Sekarang kita coba nonton video Youtube biasa Ini dari terangnya aja udah beda guys Iya kan Terangnya loh Jadi kalau posisi kayak gini Sangat jelas banget guys ya Itu peningkatan dari disk Poco X7 itu cukup signifikan guys ya Warnanya itu wah vividnya guys Terlalu vivid nggak sih kalau dipikir-pikir guys Ya Kalau Poco X3 Pro kayak pucat gitu Apa IQ Z7 cu yang terlalu vivid guys Menurut teman-teman gimana nih Kalau CC kayaknya terlalu vivid sih Tapi secara terangnya memang dapet gitu Vividnya ini loh Terlalu vivid nggak menurut kalian Iya sih ya Terlalu merah terlalu vivid guys Sekarang kita akan compare speaker dari kedua handphone ini By the way keduanya sudah sama-sama stereo speaker Saya akan mulai dari IQ I'm walking alone Streets are empty The only thing I can see is My homes in the head I'm walking alone Streets are empty The only thing I can see is My homes in the head I'm getting strong Step by step The clock is ticking But there's no time for weeks I'm getting strong Step by step Jadi disini pertama-tama secara power itu lebih kencang di IQ Z7 Cuman disini keduanya kalau yang saya dengar sih Secara jernih udah lumayan jernih Cuman keduanya kalau yang saya dengar memang Secara basah memang kayak nggak begitu berasa guys ya Lalu bagaimana dengan performa dari kedua handphone ini Nah disini jelas banget deh Pasti ini yang jadi perdebatan IQ Z7 datang dengan chipset baru Snapdragon 782G Sedangkan Poco X3 Pro ini Ini adalah chipset flagship ya Seri 8 Snapdragon 860 Disini lebih cakep yang mana Kalau secara susunan chipsetnya Cortex-Kortexnya itu guys ya Lebih kekenian di IQ Z7 sudah pakai A78 Sedangkan Poco masih pakai A76 Lalu untuk ukuran chipset IQ sudah 6nm Sedangkan Poco masih di 7nm Disini untuk mengukur performa Biar kelihatan angkanya sudah pasti kita pakai Antutu saja Dan untuk skor yang pertama bisa teman-teman ya Antutu nya itu beda tipis Tapi masih lebih tinggian di IQ Z7 guys Untuk skor yang kedua Poco X3 Pro sudah mulai drop Sudah gitu suhunya sudah mulai naik ke 41,2 Sedangkan IQ masih lumayan stabil Suhu di 40,6 Lanjut lagi yang setelah ketiga Poco sudah drop drastis ya Suhunya sudah naik ke 42,7 Sedangkan IQ masih stabil Bahkan meningkat ini angkanya Dan suhu jadi panas dia 42,5 Kita lanjut lagi Poco X3 Pro makin turun Dan suhu juga makin panas 43,2 IQ pun sama guys Suhu juga sama 43,2 Tapi angkanya stabil guys Dan terakhir disini ya IQ masih stabil Suhu tetap naik dia 43,5 Poco makin naik ke 43,7 Dan skornya makin unjlog Dan setelah saya tes Antutu Saya langsung tes Wallops test-test Dan disini stability nya juga Masih menang IQ Z7 guys 98,7 Sedangkan Poco itu kan ya Menurun guys 88,7 Tapi disini memang secara power ya Secara kesuruhan Secara kekuatan performa Tetap masih lebih kencang di Poco X3 Pro Tapi panasnya itu guys ya Yang bikin dia tidak stabil Teman-teman lihat suhunya saja guys IQ kalau tes 3DMark itu dari 42 naik ke 45 Sedangkan Poco dari 41 ke 52 guys Bisa teman-teman bayangkan Seberapa jauh perbedaannya Stabil dan adem Tidak stabil dan panas Jadi jelas ya Secara performa sudah pasti Lebih cakep di IQ Z7 Jadi teman-teman yang doyan gaming Sudah pasti harus beralih ke IQ Z7 guys ya Lalu bagaimana dengan kualitas kamera Dari kedua handphone ini IQ dengan 64MP sensor dari Samsung Sedangkan Poco 48MP Dengan sensor dari Sony Kita akan lihat hasil fotonya Untuk fotonya yang pertama ini Beda tipis ya guys ya Tapi masih lebih ungu sedikit Di IQ Z7 Teman-teman lihat untuk detail pohon Yang di belakangnya itu Dia hijaunya lebih dapet Kalau di Poco X3 Pro itu Agak gelap sih Lalu untuk foto yang kedua ini Juga beda tipis guys ya Dari awannya Pohon-pohonnya Cuman di IQ Z7 itu Dia kelihatan kayak lebih Berwarna Terus kayak lebih detail dikit Lalu kita coba tes selfie Di sini lebih mantep Di IQ Z7 guys ya Warna kulitnya Terangnya Itu lebih mantep Poco lumayan sih Cuman kurang terang gitu Lalu untuk selfie yang kedua ini Ini jelas ya IQ Z7 Warna kulitnya itu Lebih bagus guys Kalau di Poco itu Agak kurang warna kulitnya Tes foto daun ini Secara warna Juga lebih terang Di IQ Z7 lagi ya Coba tes foto Anak saya Di sini Anak kecil itu Gak bisa diem guys ya Jadi fotonya itu Harus cepat-cepat Udah berubah Gayanya Dan di sini ya Warna kulit Lebih cakep Di IQ Z7 guys Foto daun ini Nah ini Udah sama-sama bagus sih Cuman di IQ Z7 Warna merahnya itu Lebih menyala guys ya Lalu untuk foto Mainan ini Kalau saya sih Udah sama-sama bagus guys ya Foto langit ini Udah sama-sama bagus sih Cuman awalnya Kayak kelihatan Lebih detail di IQ guys Lalu selfie Malam hari Ini IQ menang guys ya Poco X3 Pro Padahal ada Selfie Nike Lalu untuk foto Mainline ini Nike moodnya Lebih cakep di IQ Untuk foto yang ini Juga ya Lebih cakep di IQ ya Warnanya itu Lebih keluar Lebih enak Dilihat guys Lalu untuk foto Yang ini Sudah Sama-sama bagus sih Terangnya udah Sama-sama dapat Cuman di sini IQ kelihatan Lebih berwarna gitu Lebih warm Foto yang ini Juga sama ya Jadi di IQ Z7 itu Lebih berwarna guys Coba tes selfie Di sini Di sini saya lebih suka Karakter yang ada Di Poco X3 Pro ya IQ Z7 itu kayak Jadi terlalu silau guys Selfie lagi Terakhir Di sini IQ Z7 menang lagi ya Lalu terakhir Tes foto daun Nah di sini Secara Warnanya Lebih cakep Di IQ Z7 Ini adalah Sample perekaman 4K 30fps Menggunakan IQ Z7 Dan Poco X3 Pro guys By the way Ini compare iseng saja ya Memang ini bukan Compare dengan harga yang cocok sih Cuman iseng saja Karena kita tahu Poco X3 Pro adalah Handphone yang paling Dimendang-mendingkan Dan sekarang posisinya Sudah diganti Dengan IQ Z7 Ini adalah Sample perekaman Full HD 30fps Menggunakan IQ Z7 Dan Poco X3 Pro Di sini Untuk Poco X3 Pro Nge-zoom banget ya Untuk Dynamic Range Lebih cakep mana Dynamic Range Oke Lalu untuk Warna kulit Nah Lebih bagus yang mana Untuk warna kulitnya guys Untuk goyangannya Lebih goyang yang mana Saya coba jalan Agak cepat Ini adalah Sample perekaman 4K 30fps Menggunakan IQ Z7 Dengan Poco X3 Pro Guys ya Dan di sini Kutasnya Saya belum bisa lihat Nanti harus saya lihat Secara langsung Dimonitor Dan di sini Kustabilannya Lebih cakep yang mana Terangnya juga Lebih terang yang mana Silahkan teman-teman Nilai Dan ketika Sorot-sorot down Ini Lebih cakep yang mana Oke Lalu ini Sample perekaman Kamera depan Dari Poco X3 Pro Dan IQ Z7 Ini sama-sama Di 1080 30fps Disini yang jelas Poco lebih ngezoom IQ lebih white Dan untuk kualitas Warna kulit Lebih cakep yang mana Lebih terang yang mana Oke Untuk baterainya IQ Z7 Di 5000 mAh Sedangkan Poco X3 Pro Di 5160 mAh Jujur Kalau Poco X3 Pro Belum saya pakai Untuk pemakaian daily Dari kemarin Cuma saya pakai Buat gaming doang Dan di sini Kalau buat pemakaian daily Menurut saya Sudah pasti Lebih awet Di IQ Z7 Melihat dari performa Ademnya Dan stabilnya Itu loh Kalau sebuah handphone Semakin panas Baterai sudah pasti Semakin boros Namanya juga panas Jadi dari kesimpulannya Menurut saya Sudah pasti IQ Z7 ini Bisa menggeser Tatanya Poco X3 Pro Sebagai Raja Mendang Bending Jadi menurut saya Sudah pasti Sudah tidak layak Sekarang Poco X3 Pro Disiput sebagai Handphone Raja Menang Bendeng Jadi memang Sudah berapa tahun 3 tahun Baru bisa Mendapatkan Pengganti dari Poco X3 Pro Sebagai Raja Mendang Bendeng Yaitu IQ Z7 Ini guys Padahal Kedua handphone ini Saya beli Jadi tidak ada Endos Endosan Ini murni Semua pendapat Pribadi saya Padahal Segini saja Video Komparasi Antara IQ Z7 Dengan Poco X3 Pro Dan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Nonton Video ini Like Kalau teman-teman Suka Video ini Share Jika video ini Bermanfaat Kita akan Ketemu lagi Di video Selanjutnya Salam Raja Mendang Mending Terima kasih